Rekan kerja Pegi Setiawan alias Perong, Suharsono, meyakini temannya adalah korban salah tangkap polisi. Suharsono menyebut saat pembunuhan Vina Cirebon dan Eki terjadi, Pegi Tengah berada di Bandung, Jawa Barat, untuk bekerja. Untuk membebaskan rekan kerjanya itu, Suharsono bahkan siap bersaksi di kepolisian. Hal itu disampaikan Suharsono dalam tayangan Kompas TV, Senin, 27 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Suharsono berulang kali menyebut Pegi adalah korban salah tangkap. Ia lantas menceritakan kegiataan Pegi di hari pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Menurut Suharsono, dirinya dan Pegi beserta sejumlah rekan mendapat pekerjaan di Bandung kala itu. Soalnya waktu itu saya kerjanya bareng, tanggal 21 Agustus 2016 dia, pergi, telepon saya, ngajak kerja ke Bandung, ujar dia. Setelah satu minggu bekerja di Bandung, saat itu Suharsono memutuskan pulang ke kampung halamannya di Cirebon. Saat itu, Pegi dan sejumlah rekannya masih mengantarkannya untuk naik angkot dari kawasan Bandung. Sejumlah rekannya panjang, naik mobil Godwil. Si Pegi, si Peginya sampai ke angkot saja, enggak ke kawasan Bandung. Ya, Pegi saat itu masih di Bandung. Iya, masih di Bandung. Terus saya naik Godwil bis, sudah dapat, kayak sekitar jam 11an lebih atau kurang lah. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!